Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat selalu buat kita semua. Alhamdulillah kita bisa diberikan kesempatan, bisa ketemu dalam webinar ini, mendaftar bisa membawa manfaat. Yang saya hormati, Pak Nitya, mohon maaf ini saya baru dikabarin sekarang, Pak. Jadi, mendaftar ya, yang saya hormati juga Ibu Liana sudah berkabung di sini, para Direktur Eksekutif juga Pak Hindra Sinadia, kemudian Ibu Sintap, dan juga para mara sumber yang lain, dan juga para peserta tentunya. Berikut kami ingin menjabarkan sedikit, tapi sebetulnya mungkin Ibu Liana maupun para narasumber yang sebelumnya sudah menjelaskan ya. Dan ini melengkapi saja, sehingga akan lebih lengkap lagi. Baik, ini terkait dengan PP22 tahun 2021. Jadi begini, Bapak-Ibu semua, Undang-Undang CK ini untuk lingkungan hidup dan kehutanan itu menghasilkan, menghasilkan tiga PP, Pak. PP yang pertama itu PP, apa namanya, kehutanan, tentang kehutanan. Jadi pola-pola tata laksana tentang industri hutan dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, terkait dengan PP pengelolaan lingkungan hidup. Pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan macam-macam, di situ banyak, semua dari PP-PP digabung menjadi satu. Dari baik dari pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran laut, maupun limbah berbayar beracun ada di sana. Yang ketiga adalah terkait dengan semacam pengawasan atau penegakan hukum. Namun, itu yang ketiga ini terkait dengan kehutanan yang sudah terlanjur sebelum keluarnya PP ini. Jadi ada ketiga ini. Yang pertama dan kedua ini, kebetulan saya sendiri tidak mendalami, namun saya ikut berkesimpung banyak di dalam penyusunan PP22 ini, sehingga nanti yang insya Allah bisa saya sampaikan di sini. Nah, yang ini yang PP yang kedua yang terkait dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Ketanahan, yaitu pengelolaan lingkungan hidup. Nah, di sana itu ada, ini cukup tebal Pak, cukup banyak, karena gabungan dari limbah cair, limbah emisi, kemudian laut, penyimpanan laut, dan juga ini terkait dengan limbah berbayar beracun. Nah, saya khusus bicara di sini, sesuai dengan undangan, yaitu terkait dengan fly-ass dan bottom-ass saja. Jadi, pengelolaan lingkungan hidup di bagian limbah berbayar beracun yang membicarakan tentang faba. Nah, di PP22, ini tapi mungkin sudah dibicarakan tadi ya, di awal-awal mungkin, nah ini sudah dikeluarkan sebagai limbah non-P3. Namun, prinsipnya apakah setelah limbah non-P3 kemudian bisa dikelola seenaknya gitu ya, atau bisa diecer-ecer rasa, atau bisa disebar-sebar kemanapun, sehingga tanpa aturan, jawabannya tidak. Dan, apa namanya, kita sedang menyusun, nanti insya Allah kita akan publikasikan juga, ini tidak terlalu lama waktunya, mudah-mudahan bulan depan insya Allah sudah selesai itu, terkait dengan peraturan menteri lingkungan hidup yang membicarakan bagaimana mengelola limbah non-P3. Mengelola limbah non-P3, namun bukan limbah non-P3 keseluruhan, limbah non-P3 utamanya yang dikeluarkan dari limbah B3, kayak class, bottom-ass, nickel slack, dan lain sebagainya, dan limbah non-P3 yang dikecualikan. Kan ada dari permen 10 itu, yang permen 10 tahun 2020, limbah itu boleh mengajukan pengecualian, utamanya di kategori kedua. Nah, itu juga kalau sudah berhasil, maka di kategori kembali non-P3, nah, permennya adalah permen yang nanti kita akan keluarkan, termasuk fly-ass and bottom-ass. Nah, kita akan lihat. Baik, kemudian lanjutnya adalah ini Pak, FABAS sebagai limbah B3 dan limbah non-P3. Di dalam lampiran, itu dikemukakan bahwasannya fly-ass and bottom-ass dari kegiatan industri lainnya, yang menggunakan teknologi stalker atau tungku, itu masih limbah B3. Jadi keliru kalau semua limbah berbahaya apa, semua limbah fly-ass dan bottom-ass di Indonesia ini sudah dikeluarkan atau sudah dianggap limbah non-P3. Tidak semuanya, Pak. Jadi banyak yang salah pengertian bahwa semuanya limbah itu sudah dikategori sebagai limbah B3. Macam fly-ass, bottom-ass, dari batu barak. Tidak. Nah, maka jika dia tidak membangkitkan listrik, dan teknologinya itu masih menggunakan stalker, pembakaran tungku biasa, maka itu masih dikategorikan limbah B3. Jadi yang dikategorikan limbah B3 itu di luar itu. Yaitu di bawah ini, Pak. Fly-ass dan bottom-ass dari kegiatan pembangkit listrik tenaga uap. Kenapa? Karena kalau saya sudah membangkitkan listrik, saya itu harus membangkitkan atau menggerakkan turbin, Pak. Itu luar biasa, Pak. Pasti temperaturnya tinggi itu. Dan nanti kami punya datanya, Pak. Kami punya datanya semuanya itu. Hampir lebih dari 10 PLTU itu. Badan batu barak dari berbagai teknologi. Nanti kita akan lihatkan. Dan ini, ini mohon dipengerti, Pak Ibu, bahwasannya masih mempunyai kode limbah non-P3, Pak. Jadi bukan lepas. Sekali lagi. Ini yang nanti masih ada aturan. Yaitu fly-ass dan N106 namanya, Pak. Untuk fly-ass. Untuk bottom-ass-nya N107, kode limbahnya. Jadi nanti saat mengangkut, saat menggunakan, atau saat apa, itu dikasih kode saja. N106. Nah, begitu ya. Supaya nanti, apa namanya, kalau misalnya ada pengewasan di tengah jalan, ini limbah non-P3. Tidak perlu ada izin lagi. Namun ada kodenya nanti ditempelin saja di transporter-nya itu N106. Itu semua akan kita atur di dalam apa namanya itu, permen itu. Namun memang aturannya tidak serumit limbah B3. Tidak serumit limbah B3. Jadi yang tentunya tidak memerlukan izin dan lain sebagainya. Namun ini ada standar. Standar ini nanti nempel di persetujuan lingkungan. Nah, persetujuan lingkungan itu dulu namanya Amdal, Pak. Amdal, UKLU, PL itu persetujuan lingkungan. Nanti nempel di sana nanti. Misalnya saya menghasilkan fly-ass batem-ass dari PLT Ubatibara. Saya mempunyai PLT Ubatibara. Misalnya dari industri. Dari industri tambangan atau apa. Di situ ada PLT Ubatibara. Menghasilkan fly-ass batem-ass. Nah, itu simbolnya langsung N106 dan N107. Kemudian bisa kita lihat lagi adalah Nah, ini stoker bowler, circulatory planning. Ini beda-bedanya ya. Apa namanya? Kenapa itu kok ini masih stoker masih diinikan? Karena memang pembakarannya masih banyak karbon yang tertinggal. Sehingga terkadang masih leaching. Nah, ini juga membahayakan. Tapi kalau dari PLT U, itu memang luar biasa. Hasilnya semuanya bagus. Nanti bisa kita inikan. Nah, ini. Ini yang dari paba dari pembangkit listrik tenaga UAP. Yang kita, kita apa, kami memiliki data lebih hampir 19, kalau nggak salah. PLT U di seluruh Indonesia. Semuanya, semuanya ini Pak, semuanya itu lolos Pak. Mudah menyala, mudah meledak, reaktif, korosif, semuanya itu tidak ada yang memiliki karakterisi limbah B3. Ya, harus kita keluarkan kan? Kalau tidak itu. Nah, maka ini kita keluarkan sebagai limbah non-B3. Bahkan LD50-nya pun lebih dari 5 ribu. Atau yang 12 ribu. Dan Alhamdulillah, tidak ada yang leaching Pak. Tidak ada yang leaching. Nah, kalau di Basel Convention, memang urutannya seperti ini ya. 1 sampai 7 ini ya. Bahkan ada beberapa negara yang sampai di CLP saja. Kita cukup ketat ini sampai 6 dan 7. Jadi, kalau sudah tidak, 1 sampai 7 tidak ini ya, ya apa namanya, bukan limbah B3, namun ada tambahan-tambahan, misalnya seperti studi terhadap kesehatan, dampak kesehatan lingkungan, eh maaf, dampak kesehatan manusia ya. Kesehatan manusia dan lain-lain itu juga ada. Kami juga mempunyai studinya itu. Nah, ini. Kajian Human Health Assessment namanya. Ini yang melakukan UI, Universitas Indonesia, terhadap PJP, UP, Python, itu tidak ada parameter yang melebih Pak. Untuk tersisi terep and value. Ini kita menggunakan TRV-nya dari Kementerian Tenaga Kerja. Jadi tidak membahayakan. Namun, lagi-lagi, apa namanya, tetap nanti harus ada standar-standar. Nah, ini. Ini pemanfaatan limbah Bapak di beberapa negara. Nanti mungkin presenter lain atau apa bisa menambahkan ya. Pemanfaatan flight ini sudah semarak sekali nih di India, Amerika, Afrika Selatan, dan semuanya ini memiliki, memiliki apa, tambang batu bara yang cukup luar biasa. Cukup besar lah. Kayak Amerika, gitu ya. Kanada, gitu. Jadi mereka semuanya memanfaatkan Pak. Tidak ada yang tidak dimanfaatkan. Bahkan China pun juga sudah mulai semarak untuk memanfaatkan berbagai aplikasi, gitu. Dengan catatan, nah ini. Seluruhnya ini, Pak, negara ini, baik dari India sampai ke Jepang, yang bawa ini, gitu ya. Colombia, Italia, semuanya. Dalam memanfaatkan, ini penting, ini perlu kami kemukakan, karena Bapak-Ibu kan berkecimpung di dunia batu bara dan Bapak ini. Dalam pemanfaatan, mereka harus memenuhi standar pemanfaatan, Pak. Tidak ada yang blank. Bapak bisa cek di internet itu, kalau nggak percaya. European Union itu mengeluarkan ada aturan. Jika mau digunakan paving block, aturannya seperti ini. Maksudnya itu adalah standarnya, Pak. Kuat tekannya dan lain sebagainya itu tidak boleh lebih jelek dibandingkan dengan tidak menggunakan flash. Kalau lebih jelek berarti itu sama saja membuang, sebetulnya ya. Bergedok, memanfaatkan, gitu ya. Nah, bahkan sampai ke kontribusi, sampai ke ini, subdasar jalan. Nah, ini alhamdulillah, Bapak-Ibu semua, kita bersyukur bahwasannya di Indonesia ini sudah cukup banyak, Pak. Standar-standar. Sehingga bisa langsung digunakan saja itu standar. Dan tanpa memerlukan izin, Pak. Asal mengikuti standar itu saja. Sehingga, cuman, memang, apa namanya, pemanfaatannya itu masih perlu dieksplorasi lagi, Pak. Penelitian-penelitian, kayak LIPI, lembaga-lembaga, atau mungkin di tempatnya, apa ini, yang PLN misalnya itu, atau penghasil itu bisa mempunyai arandi ya, mempunyai laboratorium yang bisa meneliti, atau mungkin di bagian, apa, di universitas mungkin meneliti juga, silakan. Kalau nggak salah, UGM juga meneliti, ada beberapa kandungan-kandungan yang cukup bermanfaat di sana. Nah, banyak, Pak. Peluangnya sangat-sangat banyak, sangat-sangat banyak. Bahkan negara-negara lain juga terus meneliti ini. Nah, kemudian, nah ini, Pak, ini, apa, bocorannya kurang lebih pengaturan limba-limba B3 itu, Pak. Memang tidak seketat limba B3 ya, saya ulangi, tidak seketat limba B3, namun terus bukan tidak diatur. Ya, nanti, keliru, kalau tidak ada aturan, nanti juga itu berarti, apa, dibuang kemana-mana boleh. Padahal sebetulnya bukan seperti itu. Di luar negeri pun juga, tetap dipantau, tetap, apa namanya, menggunakan standar. Nah, ruang lingkup pengaturannya itu ada pengurangan, di parmen ya, Pak, penyimpanan, penyimpanan juga kita, kita ada standar. Ini, ini, ini tanpa izin, Pak. Semuanya tidak memerlukan izin. Hanya standar-standar ini. Pemanfaatan, nah ini, sebagai institusi bahan baku, kalau ini enggak kelecansi-kelecansi ya, produk samping merujuk standar yang ada, dan standar baru yang diperolehkan ke LHK, silakan, mau gue atur standar yang ada, Pak. Yang ada ini bisa dunia internasional, yang sudah, ini silakan. Nah, standar ini nanti nempel, nempel di sini, Pak, di mana di persetujuan lingkungan. Jadi, jangan sampai begini, Pak. Bapak menghasilkan limba B3, maaf, Bapak menghasilkan flash, namun tidak tahu pengelolaannya. Maksudnya, dia tidak mengerti, ini mau saya gunakan untuk apa. Wah, saya enggak mengerti, Pak. Sehingga saya timbun aja di situ. Nah, itu keliru, Pak. Jadi, Bapak harus punya planning nih. Oh, saya harus memanfaatkan untuk ini. Bahkan nanti masyarakat pun, masyarakat pun mau membuat bataku, dipersilakan, menggol silakan. Asal bataku tadi sesuai dengan yang standar-standar bataku ya, standar-standar yang disanukan oleh KemenPU, kalau enggak salah. Kementerian Pekerjaan Umum itu mempunyai standarnya. Ada standarnya apa? Ini sudah keluar itu standarnya itu. Jadi, ada semennya, biasanya kalau tanpa flash, semennya misalnya 30%, 40%. Nah, ini cuma 15%. Jadi, berkurang. Jadi, lebih menghemat ini dalam biaya. ada penanggulangan pencemaran lingkungan, Pak, di dalam perimen itu. Jadi, kalau misalnya, nanti, apa namanya, ya, ya mudah-mudahan tidak ya. Misalnya, terjadi pencemaran dikarenakan limbah fly-ice bottom-ice ini, maka penanggung jawab juga harus memulihkan, Pak. Memulihkan. Namun, lagi-lagi pemulihananya itu tidak sekencang atau seketat limbah B3. Nah, yang F, itu masih ada pelaporan. Ini wajib, Pak, hukumnya, Pak. Jadi, wajib melaporkan. Laporannya tidak sekencang limbah B3. Laporannya ini, kalau nggak salah setahun sekali. Saya lupa, kemarin itu saya menemukan 6 bulanan atau setahun sekali. Lupa. Namun, tidak 3 bulanan. Kan di limbah B3 itu yang 3 bulanan. Bahkan ada yang setiap bulan. Ini nggak, pokoknya tidak seketat limbah B3. Namun, tetap ada aturan. rencana pengelolaan. Jadi, harus punya rencana pengelolaan, Pak. Dapat merujuk kepada penataman menteri yang selanjutnya dituangkan dalam setujuan lingkungan. lingkungan non-B3, limbah non-B3 terdaftar wajib dicantumkan secara rinci. Nah, ini, Pak. Limbah non-B3, misalnya, Flash S, atau bottom S, Flash S dan bottom S, misalnya. Yang itu kan kita namakan limbah non-B3 terdaftar, Pak. Yang Flash S, bottom S itu namanya limbah non-B3 terdaftar. Makanya tadi ada N10 berapa sih? 6 ya. Sama 107 tadi. Itu wajib dicantumkan secara rinci dalam persetujuan lingkungan. Dalam UKL-UPL, Pak. Dalam amdalnya. Jadi, kalau sekarang yang belum, yang amdalnya sudah ada, itu mungkin dilakukan perencanaan, kemudian ini tinggal diperbaiki. Cepat, Pak, memperbaiki itu, Pak. Hanya covernya doang sama yang menempelkan itu. Tidak susah seperti dulu, Pak. Pengelolaan limbah non-B3 tidak memerlukan persediaan teknis. Kalau limbah B3 perlu persediaan teknis, nanti ada surat layak operasi namanya, surat kelayakan operasi. Kalau ini nggak perlu. Oke. Limbah non-B3 dilarang ini, Pak. Nomor tiga ini, Pak. Limbah non-B3 dilarang. Berarti kalau dilarang, kalau dilakukan berarti ada penegakan hukum, Pak. Ada empat poin. Satu, dumping. Jadi dibuang. Dibuang ini. Dibuang ke laut. Nggak lah kelihatannya. Nah, kalau misalnya, kalau ini B ini kelihatannya nggak mungkin ini. Karena ini kan limbah B3 ini untuk limbah non-B3 lainnya. Nah, yang C ini kemungkinan bisa terjadi itu. pencampuran limbah non-B3 dengan B3 atau liba B3. Ini tidak boleh. Yang keempat, penimbunan liba B3 di fasilitas tempat pemusiasan akhir. Di TPA, sampah. Saya pikir yang terakhir nih, oh, masih ada satu. Nah, ini jenis pemanfaatan. Saya pikir, saya lewat saja. Terima kasih, Pak. Saya pikir itu.